Intro Jongkuk BTS terbuka tentang tekanan dengan julukan Golden Magne-nya Jongkuk BTS telah lama dikenal sebagai Golden Magne Group Tetapi apakah gelar itu memiliki banyak tantangan dan manfaat? Dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, Jongkuk membuka tentang tekanan yang ditimbulkan oleh julukan itu Jongkuk memiliki beberapa nama panggilan di fandom ARMY dari Cookie hingga Bunny Tetapi salah satu yang paling disayanginya adalah Golden Magne Magne BTS mendapatkan gelar emas karena banyak bakatnya Tidak hanya dia vokalis utama grup, dia juga penari utama, subraper dan senter BTS Selain itu, dia juga dikenal karena keahliannya dalam kegiatan kreatif lainnya Mulai dari fotografi dan pengeditan video hingga olahraga dan atletik Sepertinya, Jongkuk dapat melakukan pengejaran apapun yang dia coba lakukan Namun, meski harus luar biasa menjadi begitu berbakat, dia juga memiliki kelemahan Dalam wawancara solo mereka dengan Jongkuk, Rolling Stone ingin tahu tentang tekanan julukan Golden Magne Rolling Stone menulis Orang menyebut Anda emas, karena Anda pandai dalam banyak hal Tapi seperti yang Anda katakan sebelumnya, itu datang dengan banyak tekanan, bukan? Jongkuk menjawab, orang bilang, aku unggul Bahwa aku serba bisa, tentu saja unggul di beberapa bidang Namun, dia juga menambahkan bahwa tidak selalu membantu untuk menikmati hadiah dan bakat seperti itu Jongkuk kemudian menjelaskan bahwa untuk meningkatkan diri di bidang apapun Anda perlu benar-benar berlatih, benar-benar mencoba, menyelami lebih dalam Dengan demikian, menikmati bakat seseorang tanpa melakukan apapun untuk tumbuh dan berkembang Hanya memiliki sedikit manfaat Karena itu, Jongkuk berkata Saya benar-benar tidak ingin menganggap diri saya serba bisa Selanjutnya, berbicara tentang tekanan dari julukan golden magne itu sendiri Jongkuk mengungkapkan, tentu saja saya merasakan tekanan Namun, tekanan itu tidak semuanya buruk Sebaliknya, Jongkuk mencoba melihat sisi baiknya dan mengubah ketegangan itu menjadi sebuah peluang Tekanan itu juga dapat menyeret saya dalam bekerja keras Dan melakukan yang terbaik pada apa yang saya lakukan Dan pada akhirnya, berjuang untuk menjadi lebih baik adalah tujuan utama Jongkuk Saya hanya ingin terus berusaha dan bekerja keras, katanya Dilihat dari bagaimana dia menjadi lebih baik di atas dan di luar panggung setiap tahun Army pasti bisa setuju bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil Selain itu, Jongkuk juga merendungkan kehidupan biasa yang dia rindukan Anggota termuda BTS, Jongkuk, tumbuh dalam sorotan Tetapi dia tidak menyesal menukar kehidupan biasa dengan kehidupan bersama BTS Dalam wawancara solo baru dengan majalah Rolling Stone, Jongkuk berbicara tentang pertemuan dengan anggota luar biasanya Dia bergabung dengan big hit musik di awal masa remajanya dan memulai debutnya pada usia 15 tahun Saya memulai tahun-tahun trainee saya ketika saya tumbuh dewasa Dan satu hal yang menurut saya merupakan berkat nyata bagi saya adalah Saya harus bertemu dengan 6 orang yang luar biasa yang baik ini Saya pikir saya dewasa menjadi orang yang sangat baik yang bisa dicintai oleh banyak orang, kata Jongkuk Saya sangat berterima kasih atas fakta bahwa anggota lain, anggota yang lebih tua, telah memberi saya banyak umpan balik Baik positif maupun negatif Saya sangat bersyukur telah bertemu dengan mereka Setelah bergabung dengan BTS pada usia yang sangat dini Usia remaja dan dewasa Jongkuk sangat berbeda dengan orang lain Ketika ditanya apa yang dia lewatkan dari kehidupan biasa, Jongkuk menyebutkan hari-hari sekolahnya Memang benar, saya tidak bisa menghabiskan banyak hari di sekolah Tapi saya pikir saya mendapatkan lebih Terkadang saya merasa iri pada semua teman saya yang sedang nongkrong atau berpergian, kata Jongkuk Meski dia menukar satu cara hidup dengan yang lain, Jongkuk tidak menyesali pilihannya Mungkin itu yang saya lewatkan, katanya Tapi sekali lagi, saya pikir saya mendapatkan lebih dari yang saya kehilangan Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah memaksa BTS untuk mengubah rencana konser dan promosi album mereka Ini berarti menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Meski begitu, menurut Jongkuk, BTS tidak hidup seperti non-selebriti Para anggota masih berhati-hati tentang perilaku mereka Dan mereka masih bekerja keras di belakang layar untuk berlatih, belajar, dan berkreasi Hanya karena kami tidak memiliki banyak pekerjaan dibandingkan sebelumnya Atau hanya karena kami tidak dapat keluar Bukan berarti kami memiliki kehidupan biasa Kami masih harus berhati-hati dengan perilaku kami Dan hanya karena kami tidak dapat mengikuti tur Bukan berarti kami dapat berhenti melakukan peningkatan Jadi saya mencoba menemukan hal-hal baru Dan saya pikir saya menghabiskan waktu untuk relatif sibuk di dalam, kata Jongkuk Jongkuk menggunakan waktu ini untuk tumbuh sebagai pribadi Tapi saya memang punya waktu untuk benar-benar mengatur ulang emosi saya Dan saya pikir saya juga tumbuh sebagai pribadi, kata Jongkuk Di sisi lain, J-Hope mengungkap bagaimana kehidupan tumbuh di BTS dan apa yang dia pelajari dari para anggota Seperti semua anggota BTS, J-Hope mengejar mimpinya sejak usia dini dan memilih jalan yang tidak pasti Penuh kerja keras dengan harapan menjadi seorang artis Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, dia membahas bagaimana kehidupan tumbuh sebagai idola dan trainee J-Hope membahas bagaimana dia melepaskan kehidupan biasa sebagai siswa Yang banyak dialami oleh teman-temannya untuk mengejar mimpinya Saya pikir selama pelatihan saya, hidup jauh luar biasa Karena orang lain, teman-teman akan mengerjakan tugas sekolah di sekolah Dan melakukan karya wisata dan membangun kenangan sebagai siswa Dan tentu saja saya memilih karir ini, jalan saya sendiri melepaskan hal-hal itu Mungkin saya bisa merasa tidak beruntung karena tidak mengalami hal-hal itu Tapi saya mengejar impian saya, kata J-Hope Namun dengan pengorbanan itu muncul banyak pengalaman baru dan menarik Seperti kehidupan trainee bersama anggota BTS Dan bertemu dengan para anggota selama hari-hari trainee kami benar-benar luar biasa Karena suguh menakjubkan bahwa orang-orang berbeda yang sangat berbeda bisa berkumpul Untuk membentuk sebuah grup Dan saya benar-benar ingin berterima kasih kepada orang-orang itu Dan terkadang saya merasa sangat ingin kembali ke hari-hari itu, kata J-Hope Berasal dari latar belakang sebagian besar mengajar tarian Disinilah J-Hope mulai mempelajari semua aspek lain dari menjadi artis Yang berpengetahuan luas termasuk musik dan rap Ketika saya pertama kali memulai pelatihan Semua anggotanya adalah rapper di kru itu Jadi ketika anda masuk ke dalam rumah, ketukannya menurun Dan semua orang ngerap dengan gaya bebas Memang tidak mudah untuk beradaptasi pada awalnya Tetapi saya benar-benar berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu Dan saya pikir itu adalah saat-saat indah dan kenangan indah Dan itu juga sangat menyenangkan, kata J-Hope Saya masih berpikir saya memiliki beberapa kekurangan Saya masih berpikir bahwa perjalanan saya masih panjang Untuk mempelajari lebih banyak hal Saya harus menemukan gaya unik saya sendiri Tapi saya pikir saya hanya bisa sampai sejauh ini berkat anggota lain, kata J-Hope Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kehidupan anggota BTS ini beri komentar di bawah? Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video hari ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax